Itu adalah suara ayahnya, Tuan Mudamei tanpa sadar menoleh untuk melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat ayahnya. WP, tunggu, apa yang dia katakan? Sumpah darah? Sumpah darah kesetiaan, dalam sekejap, Tuan Mudamei hanya merasakan sedikit getaran di tubuhnya. Apa itu sumpah darah? Itu adalah sumpah terberat? Dia benar-benar membuat sumpah darah untuk setia pada dirinya sendiri. Tapi, saya selalu meragukannya sebelumnya, dan dia telah menggunakan berbagai cara untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki tujuan untuk dirinya sendiri, tetapi bersedia untuk menjaga di sisinya. Sekarang dia masih menggunakan sumpah darah untuk berjanji setia pada dirinya sendiri. Tidak heran, tidak heran ayahnya mengenalinya. Untuk dirinya sendiri, dia sebenarnya membayar harga seperti itu, tiba-tiba, Tuan Mudamei tidak dapat menahan perasaan campur aduk, dan bahkan merasa bersalah atas kecurigaannya sebelumnya terhadapnya. Kembali ke kamar hotel. Tang San langsung memasuki ruang pelatihan, nyalakan auranya. Biarkan aura mengalir secara alami. Dia diam-diam mengoperasikan suantian kung fu, dan mengatur napasnya terlebih dahulu selama seminggu. Teh yang diberikan oleh Raja Iblis Merak sebelumnya harus menjadi hal spiritual yang nyata, dan efeknya sangat bagus, yang sangat mengurangi cederanya. Selain itu, setelah promosi suantian kung fu, itu juga akan menghasilkan energi kehidupan yang sangat besar. Yang sangat membantu pemulihannya dari cedera. Harus bisa segera pulih, behemot benar-benar ganas. Jika Anda bertabrakan secara langsung, Anda tidak cocok untuk diri Anda sendiri. Faktanya, dia lebih banyak menggunakan kekurangan karakter pihak lain, behemot-behemot pandai bertarung, dan pada saat yang sama pandai bertarung. Satu-satunya tujuan mereka di medan perang adalah menghancurkan dan mengalahkan lawan mereka. Tapi seperti kata pepatah, otaknya sederhana dan anggota tubuhnya berkembang dengan baik ras terkuat di darat hampir tidak memiliki kekurangan dalam pertempuran, tetapi jika dikatakan otaknya benar-benar tidak cukup, jadi Tang San memilih untuk bertarung. Dan lawan tidak ada hubungannya dengan kemampuan terbangnya yang kuat. Mereka hanya dapat menyanyiakan kekuatan garis keturunan, terus-menerus berperang dan menginjak-injak untuk bertahan dalam keadaan haus darah. Ini secara bertahap dikonsumsi oleh Tang San, keterampilan terbang Tang San. Hampir tidak ada ras terbang di dunia ini yang bisa melakukannya. Lebih penting lagi, kekuatan pencegah telapak tangannya yang ringan terlalu besar. Jika Anda memikirkannya secara berbeda, jika Tang San adalah raksasa behemot, dia pasti tidak akan dikonsumsi seperti ini. Sebaliknya, itu akan mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menyerang. Itu meletus tiba-tiba saat terkena serangan Tang San. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, tidak mudah bagi Tang San untuk terbang. Dalam kasus pertukaran luka dengan luka, behemot yang berkulit kasar dan berkulit tebal mungkin tidak terluka parah, dan jika Tang San dan jika berkelahi keras, itu akan sangat merepotkan. Sangat mungkin bahwa satu lagi kekuatan garis keturunan harus diekspos untuk dapat melawannya. Hasil akhirnya tentu saja Tang San menang secara taktis, sehingga mengalahkan lawan, dan juga mendapatkan merek darah lawan. Saat ini, masih ada jejak darah dari mamot emas Wenwu di tubuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa kedua branding garis keturunan ini adalah garis keturunan kelas 1 tingkat atas, dan keduanya dapat sangat meningkatkan kebugaran fisik. Tang San sudah terpesona oleh darah mamot emas ketika dia tidak memiliki darah behemot, tapi sekarang berbeda. Atau garis keturunan behemot akan menjadi pilihan pertama. Terlebih lagi, apa yang masih dipikirkan Tang San adalah apakah dia bisa menelan kekuatan kedua garis keturunan ini menjadi satu merek. Atau melahap keduanya dalam dua jejak masing-masing. Setelah dipromosikan ke level ke-9, dia sekarang memiliki satu merek lagi, jadi tidak masalah untuk mengakomodasi dua merek garis keturunan ini sekaligus. Namun, sampai batas tertentu, kedua jejak ini agak berulang. Perang menginjak-injak, pertahanan, keduanya. Ini sedikit sia-sia. Tetapi jika mereka digabungkan menjadi satu merek, tubuh Tang San saat ini mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Dia belum memiliki latar belakang itu. Dimungkinkan untuk memadukan dua merek yang begitu kuat menjadi satu, Gu Sian menggabungkan merek behemot? Tetapi hal ini juga pasti sangat mendominasi dan proses integrasi akan sangat sulit. Persaingan akan berlanjut besok, proses fusi memakan waktu lama, tidak baik jika mempengaruhi persaingan ganda. Sekarang Tang San lebih percaya diri dalam memadukan branding garis keturunan daripada sebelumnya, domain baik dan buruk dapat memainkan peran besar dalam keberuntungan dan kemampuannya Yin dan Yangke yang juga membantu untuk berbau. Hanya saja Yin dan Yangki tidak cukup kuat sekarang dan tidak mudah untuk menekan kedua garis keturunan tersebut, jadi, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Tang San masih memutuskan untuk menunggu. Tunggu sampai Yin dan Yangki Anda benar-benar dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan ketika berevolusi menjadi garis keturunan superkelas 1, dua garis keturunan behemot-behemot dan golden mamot akan menyatu. Kepastian semacam ini jauh lebih banyak, Tang San juga berpikir untuk mempromosikan Yin dan Yangki ke garis keturunan superkelas 1. Saya khawatir hanya ada satu cara, dan itu adalah menggabungkan dua garis keturunan ke dalamnya pada saat yang sama, salah satunya adalah garis keturunan klan esensi bunga matahari sengit, ki matahari. Ada jenis lain, yaitu garis keturunan klan esensi bunga mingin yang diwarisi dari garis keturunan bumi intian Jinghuang. Hanya dua jenis darah dari yang paling Yin hingga yang paling dapat diintegrasikan pada saat yang sama, dan kaisar perak biru sendiri memiliki darah kelas 1 yang sangat kuat dan damai dari sistem tanaman sebagai rekonsiliasi. Menggabungkan kekuatan dari tiga garis keturunan. Hanya dengan cara inilah kaisar perak biru, yang energi Yin dan Yangnya terkendali, benar-benar tumbuh menjadi garis keturunan kelas atas yang super. Kesulitan ini bisa sangat tinggi, tetapi dia tidak terburu-buru, pertama-tama berlatih dan menambah dua ki Yin dan Yang, dan setelah mencapai tingkat tertentu, tubuhnya akan lebih mampu menahannya, dan kemudian mempertimbangkannya. Selain itu, sangat mungkin bahwa urutannya adalah pertama-tama mengintegrasikan darah behemot-behemot. Setelah meningkatkan kekuatan fisik seseorang, dan kemudian mempertimbangkan untuk menggabungkan Yin dan Yang ke dalam kaisar perak biru untuk sepenuhnya mencapai darah super kelas 1 ini, dengan arahan umum, masih banyak kesulitan yang perlu dihadapi, tetapi ini bukan sesuatu yang terburu-buru, dan kita perlu menunggu peluang yang lebih baik. Baru memasuki level ke-9, fondasi yang kokoh adalah hal yang paling penting, kompetisi elit ini cukup berguna baginya, apalagi saat ia terus menerus menghadapi musuh yang kuat dan bisa menyerap jejak darah lawan. Itu semua garis keturunan teratas tingkat 9. Pada tingkat garis keturunan tingkat pertama, jejaknya tetap ada di tubuhnya. Dan bahkan jika dia tidak menyerapnya atau menyerah untuk waktu yang lama, jejak itu tidak akan hilang dengan sendirinya, ini juga yang ditemukan Tang San melalui percobaan terus-menerus, semakin rendah level garis keturunan, semakin cepat menghilang. Sebaliknya, itu akan menjadi lebih lambat, sudah beberapa hari sejak merek mamot emas yang dia serap sebelumnya, dan masih sama seperti saat dia melahapnya, tanpa perubahan apapun, sekokoh batu. Tak perlu dikatakan, merek behemot akan semakin kuat. Lagi pula, orang yang dihadapi hari ini bahkan lebih kuat dari Mau Wenwu. Kan Hulima, lah, sangat disayangkan ketika saya menghadapi Seiya of the Fury Sunflower Essence terakhir kali. Saya tidak berani menyerap darahnya, takut itu akan mempengaruhi keseimbangan Yin dan Yang Saya, itu sebenarnya kesempatan yang bagus. Saya hanya bisa menunggu dan melihat apakah ada kesempatan nanti. Pada saat yang sama, itu juga paling cocok untuk penyerapan setelah Yin dan Yang Sendiri lebih stabil. An Hulima, iya, dini hari, ketika Tang San terbangun dari meditasi, samar-samar dia masih bisa merasakan sakit tumpul di meridian di tubuhnya. Kekuatan ledakan behemot-behemot benar-benar terlalu ganas, dia baru saja tersapu ke beberapa sisi, setelah malam penyesuaian, dan nutrisi dari teh energi spiritual, dia tidak dapat kembali ke kondisi terbaiknya, tapi pertandingan hari ini tidak bisa ditunda. Dan pertandingan ganda Tuan Hemei bahkan lebih penting baginya daripada pertandingan tunggal, mencuci dan mengganti pakaian. Ketika Tang San datang ke ruang sarapan, dia menemukan bahwa suasananya agak salah. Di ruang makan, semua mitra duduk bersama, seolah-olah menunggu kedatangannya, tetapi tidak ada yang makan terlebih dahulu. Zhang Haosuan juga ada di sana. Ketika mereka melihat Tang San muncul, mereka semua memasang ekspresi aneh. Zhang Haosuan melambai ke Tang San. Tang San dengan cepat berjalan di antara teman-temannya, dan bertanya dengan ragu, apakah kamu sudah makan? Tidak, aku menunggumu, kata Wu Bin Ji sambil tersenyum, Xiao Tang, sulit bagimu untuk menyembunikannya dariku. Kata Cheng Zicheng dengan wajah kesal. Ah. Tang San tidak segera bereaksi, tetapi segera mengerti apa yang dia maksud, uh, ini. Tang San menggaruk kepalanya, dia benar-benar melupakannya, kemarin di kompetisi dia menunjukkan transformasi Jinpeng, dan menunjukkan kemampuan terbang yang luar biasa. Cheng Zicheng, sebagai orang yang juga memiliki Jinpeng Bian, bagaimana mungkin dia tidak penasaran dan ragu? Faktanya, dia juga merupakan sumber transformasi Raja Wali Emas Tang San, garis keturunan macam apa kamu? Mengapa kamu tidak melihat kamu menggunakan transformasi Fenghu dalam kompetisi? Di mana elemen anginmu mengendalikan? Tanya Cheng Zicheng. DFIXS, Tang San tersenyum kecut, ini cerita yang panjang. Agar rumit untuk dijelaskan, Zhang Haosuan meliriknya, dan berkata, saya telah memberitahu mereka bahwa masalah ini harus dijaga kerahasiaannya, dan tidak ada yang dapat mengungkapkan kepada dunia luar apa yang terjadi pada transformasi Fenghu asli Anda. Mari kita perlakukan itu sebagai mutasi darah. Ini garis keturunan ganda. Apa itu Jinpeng Bian dan itu? Yah, harimau itu telah berubah. Tang San mengerti apa yang dia bicarakan. Guru tahu bahwa Kung Fu Suantianya dapat menyerap banyak jenis tanda garis keturunan. Tang San sudah memberitahunya ketika dia pertama kali datang ke Salvation Academy, bahwa dia membutuhkan dukungan Sang Haosuan saat itu. Kang Hulima, lah, Yah. Transformasi Singa dan Harimau ditambah transformasi Jinpeng. Kamu tidak perlu bertanya lagi, ingatlah untuk mengatakannya jika seseorang bertanya. Dua branding garis keturunan, apakah transformasi liger dari Master Pedang Harimau Singa? Dubai bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa aku merasa bahwa Tang San tampaknya dapat melakukan transformasi dewa iblis siapapun dengan siapapun yang bersamamu? Tang San meliriknya, berpikir pada dirinya sendiri. Kamu benar, ayo makan. Sang Haosuan mengambil inisiatif untuk mengatasi rasa malunya, memanggil semua orang untuk sarapan, saat sarapan, semua orang jelas sedikit diam. Tang San diam-diam menghabiskan sarapannya terlebih dahulu. Lalu aku melihat partnerku lagi, dan berkata dengan serius, maaf, aku telah menyembunyikan beberapa hal darimu sepanjang waktu. Tapi tolong percayalah, apakah itu untuk Akademi Penebusan kita atau untuk semua orang? Aku sepenuh hati. Beberapa hal yang saya tidak ingin Anda ketahui karena saya benar-benar tidak dapat memberitahu semua orang, saya benar-benar minta maaf. Suatu hari, ketika saya dapat melindungi semuanya dengan kemampuan saya sendiri, saya pasti akan memberitahu semua orang. WP, Wu Binji tersenyum dan berkata, Tang San, tidak perlu dikatakan lagi, kami selalu percaya padamu. Tanpamu, tim kecil kami tidak akan mencapai level seperti sekarang ini, dan masing-masing dari kami tidak akan memiliki kekuatan yang kami miliki sekarang. Bagi kami, Anda sebenarnya adalah seorang guru dan seorang teman. Anda telah membantu kami masing-masing dan mengajar kami. Tapi Anda adalah yang termuda di antara kami, yang sudah sangat aneh, sebenarnya kami semua bisa menebak rahasia apa yang ada di dalam diri Anda, tetapi kami belum pernah menjelajahi ini, karena kami dapat merasakan bahwa Anda baik kepada kami, dan Anda telah memberi kami terus-menerus. Anda seperti itu, apapun rahasianya, kami benar-benar mempercayainya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, semua orang hanya terkejut dengan kekuatan yang kamu tunjukkan kemarin. Ternyata kamu telah menjadi sangat kuat tanpa menyadarinya. Kamu sangat kuat sehingga kamu sekuat monster dan roh. Itu tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik teratas di levelnya. Ya, alangkah baiknya bila kami bisa menjadi sekuat Anda, kata Guli dengan iri, Dubai melengkungkan bibirnya dan berkata, hanya kamu. Kamu tidak berguna dalam hidup ini, kamu bisa. Lebih baik daripada kamu tidak memiliki kekuatan bertarung, balas Guli, percaya atau tidak, itu akan membawamu kesialan, mendengus, Tang San berkata tanpa daya, memang benar bahwa saya agak berbeda dari orang lain, tetapi tidak peduli kemampuan apapun, jika dapat dikembangkan hingga puncak, itu akan menjadi keberadaan yang sangat kuat. Saudara dan saudari, setidaknya semua dari mereka memiliki garis keturunan di atas bakat tingkat kedua. Setelah promosi ini, esensi SKK juga harus memiliki tingkat garis keturunan tingkat kedua. Selama masalah kekuatan garis keturunan diselesaikan, saya percaya bahwa pemahaman manusia kita tidak ada bandingannya oleh ras lain. Perjalanan ke rumah leluhur ini, saya yakin Anda semua telah menyadari bahwa setiap orang telah membuat kemajuan. Ketika suatu hari Anda bisa mendapatkan persetujuan dari Kaisar Iblis, itu akan membuktikan bahwa Anda telah berdiri di puncak semua ras pada tingkat yang sama, Tang San benar, lebih baik bekerja keras daripada iri hati. Teruslah berjuang. Dubai mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya. Sejak dia mulai mendaki Gunung Suci Rubah Surgawi, pemahamannya tentang kontrol keberuntungan mata rubah langit telah meningkat dari hari ke hari. Selain itu, dia sekarang menjadi rubah langit berekor empat, yang membuat kepercayaan dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Haosuan berkata, kecepatan peningkatan Anda saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat kami bayangkan saat itu. Saya sudah memiliki kekuatan garis keturunan yang tinggi dan saya telah bekerja sangat keras. Tapi saya masih sangat lemah di usia Anda. Anda seharusnya merasa beruntung, Matt Tang San. Tanpa bantuannya, Anda tidak akan bisa mencapai posisi Anda saat ini. Teruslah bekerja keras dan capai puncak urutan ke-9 secepat mungkin. Tang San akan membantu Anda mencapai level dewa. Dengan level garis keturunan Anda, setelah Anda mencapai tingkat dewa. Maka, di masa depan mereka adalah andalan organisasi kami. Ngomong-ngomong, Tang San, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, guru, beritahu aku, kata Tang San dengan hormat. Zhang Haosuan berkata, karena kinerja Anda dalam kompetisi elit ini menjadi semakin menonjol, organisasi telah memperhatikan Anda. Sekarang organisasi menanyakan tentang latar belakang Anda. Saya berharap dapat menemukan cara untuk tetap berhubungan dengan Anda dan bahkan menyerapmu ke dalam organisasi medium. Tentu saja, mereka mencari Shura, Tang San sendiri adalah anggota organisasi penebusan, tetapi Shura bukan. Fakta bahwa dia memiliki dua identitas ini pada saat yang sama, hanya sedikit yang tahu. Tang San memandang Zhang Haosuan dan berkata, lalu bagaimana menurutmu? Zhang Haosuan tersenyum dan berkata, Tentu saja saya merahasiakannya untuk Anda. Ini melibatkan terlalu banyak. Oleh karena itu, setelah saya kembali kemarin, saya juga menekankan kepada semua orang tentang identitas Anda. Itu harus dirahasiakan. Anda tidak bisa, ada sedikit kebocoran, terima kasih guru atas pengertiannya, sekarang dia memang tidak cocok untuk diekspos ke manajemen puncak organisasi penebusan. Berdasarkan penampilannya di kompetisi klasik leluhur ini, jika organisasi yang ditebus mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari mereka, mereka memang akan memberinya sumber daya dan bahkan memiliki kemungkinan berada di posisi yang tinggi. Tetapi dalam hal itu, dia juga akan terungkap. Juga mengambil lebih banyak tanggung jawab. Ini bukan yang diinginkan Tang San sekarang. Selain itu, dapat dilihat dari pengetahuan Raja Iblis Merak tentang organisasi penebusan bahwa penebusan tidak begitu misterius di depan monster dan roh. Alasan mengapa pengadilan leluhur tidak menargetkannya adalah karena pengadilan leluhur tidak mau repot-repot menargetkan organisasi manusia sekecil itu. Tetapi jika Tang San mendapatkan hasil yang lebih baik di pengadilan leluhur klasik dalam waktu dekat untuk membuktikan bakatnya, tetapi dia juga yang ditebus, kemungkinan besar akan membawa bencana bagi yang ditebus dan dirinya sendiri, oleh karena itu. Zhang Haosuan tahu bagaimana membalas organisasi tanpa bertanya pada Tang San. Sampai Tang San tidak memiliki kemampuan yang menentukan untuk memimpin organisasi, lebih baik tidak mengeksposnya. Kamu masih memiliki pertandingan ganda, kan? Pertandingan hari ini. Dengan siapa kamu? Dubai bertanya tiba-tiba, Tang San berkata, kamu akan tahu setelah menonton pertandingan hari ini, ini adalah pertama kalinya semua orang menonton kompetisi kemarin, jadi mereka tentu saja tidak tahu bahwa dia bersaing dengan Tuan Muda Mei, layak untuk ditonton? Apakah benar dengan Master Pedang Singa dan Harimau? Cheng Zicheng mendengus dan berkata, Xiao Tang, saya mohon sesuatu. Bisakah Anda mengejari saya cara terbang? Saya melihat Anda bermain melawan itu ketika saya masih di Behemoth Beast. Aku malu sampai mati, itu juga Jin Peng Dian, kenapa kamu begitu pandai terbang? Tang San tersenyum dan berkata, Kakak senior, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Anda harus terus meningkatkan kekuatan fisik Anda. Saat terbang, semakin tinggi kekuatan fisik Anda, semakin tak terbayangkan gerakan terbang yang dapat Anda lakukan. Inilah mengapa saya bertanya kepada Anda untuk mendaki Gunung Suci Raja Iblis Abadi untuk melihat apakah Anda dapat meredam darah Anda dan meningkatkan kekuatan fisik Anda. Tidak masalah untuk mengajari Anda terbang. Oh, ya, pasangan ganda saya pasangannya bukan kucing besar. Anda akan tahu nanti. Ketika kamu di depannya, kamu masih memanggilku Siu Luoha. Dia tidak tahu identitas asliku, sangat misterius. Mengapa kamu tidak membicarakannya? Cheng Si Cheng cemerut, tetapi ketika dia mengira Tang San akan mengajarinya cara terbang, dia menjadi bahagia. Kemarin ketika Tang San berubah menjadi Jin Peng, keterampilan terbangnya benar-benar membuatnya terpesona. Terutama belokan yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin sangat keren. Jika dia tidak mengenal kakak laki-lakinya lebih awal, saya khawatir dia akan pindah. Sudah hampir waktunya, ayo pergi. Zhang Haosuan berkata, pergi secara terpisah, untuk menghindari diketahui tentang hubungan kita dengan Tang San. Tang San, kamu pergi dulu, kita akan memasuki arena nanti, guru yang baik. Semua orang berpisah sementara, Tang San pergi sendiri, masih mengendarai kereta ke lapangan Zuting. Saudaraku, kamu di mana? Sebelum dia tiba, komunikator tiba-tiba berdering, dan suara Tuan Muda Mei datang, aku masih dalam perjalanan, aku harus segera ke sana, kamu bisa menungguku di pintu masuk, kata Tang San dengan lembut. Tuan Muda Mei berkata, oke, saya tidak tahu mengapa, tetapi Tang San merasa bahwa hari ini ketika Tuan Muda Mei memanggilnya saudara laki-laki, rasanya jauh lebih alami. Apakah karena saya bertemu dengan orang tua saya? Tampaknya Raja Iblis Merak seharusnya tidak memberinya komentar negatif setelah kembali. Itu benar, saya telah membuat sumpah darah. Jadi tidak ada yang negatif tentang itu. Baginya, tidak masalah berapa banyak sumpah darah yang kamu buat. Bagaimanapun, saya tidak akan pernah melanggar sumpah saya. Segera, kereta datang ke pintu masuk kompetisi. Tang San turun dari kereta, dan melihat Tuan Muda Mei sudah menunggu di sana. Dia mengenakan gaun panjang seputih salju hari ini, dengan rambut hitam dan syal, dan dia sangat cantik. Saat ini, para kontestan juga memasuki arena satu per satu. Ketika mereka melihatnya, mereka hampir menghentikan pandangan mereka. Tentu saja, dia tidak berani tinggal terlalu lama, lagi pula Tuan Mei sudah menunjukkan kekuatan yang cukup kuat di arena. Keberuntungannya tidak seburuk Tang San. Dan dia hampir berjalan mulus di kompetisi individu, tetapi grupnya memiliki banyak orang, dan dia masih membutuhkan dua kemenangan untuk lolos ke babak penyisihan grup. Tang San datang ke sisinya dengan cepat, tersenyum dan berkata, tunggu lama. Ayo masuk, N. Tuan Muda Mei mengangguk, dan berjalan ke arena berdampingan dengannya, maafkan aku, Kak. Sambil berjalan, Tuan Mei berkata dengan lembut, ada apa? Tang San menoleh untuk menatapnya dengan heran. DFIXS, ayahku menyusahkanmu kemarin. Dia memaksamu untuk bersumpah. Aku tidak tahu itu akan terjadi. Maafkan aku. Suara Tuan Muda Mei penuh dengan permintaan maaf, Tang San berkata sambil tersenyum, apa yang saya pikirkan. Ternyata ini. Bukan apa-apa, saya pikir sumpah yang dibuatnya adalah sesuatu yang pasti akan saya lakukan. Ini juga sangat bagus. Setidaknya tidak ada yang seperti itu. Hal dalam keluarga Anda. Jika ada perlawanan, saya tidak akan khawatir tentang tujuan saya membantu Anda. Apa yang salah dengan menyerah pada saudara perempuan saya? Inilah yang saya inginkan. Berhentilah berbicara tentang menyerah. Aku tidak suka ini, Tuan Muda Mei tiba-tiba berkata dengan serius, Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu juga tidak akan memperbudaku. Kamu tidak dapat mengambil kembali sumpah yang telah kamu buat, bukan? Perlakukan saja itu sebagai cinta seorang saudara laki-laki untuk saudara perempuannya. Saya pikir ini sangat bagus. Ini juga dapat menghilangkan beberapa kekhawatiran Anda sebelumnya. Lagi pula, sampai sekarang, saya belum membiarkan Anda melihat wajah asli saya. Jadi ini adalah kompensasi. Tuan Muda Mei menatapnya dengan mata yang rumit. Meskipun Tang San mengenakan topeng di wajahnya, tetapi matanya sangat jernih di muridnya. Tuan Muda Mei hanya melihat bayangannya sendiri saat ini. Dia benar-benar bersalah. Bersalah karena memperlakukan seseorang yang memperlakukannya. Dengan sepenuh hati, dan dia selalu memiliki keraguan dan ketakutan sebelumnya. Sekarang orang bahkan telah membuat sumpah darah, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Sebaliknya, giliran dia untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Tang San berkata, oke, tenang, kita akan bertanding. Lawan di belakang harus lebih kuat satu per satu. Kita harus terus menghadapi musuh yang kuat. Saya cedera ringan di pertandingan kemarin, dan saya belum pulih sepenuhnya. Hari ini cocok Anda adalah kekuatan utama. 05, ya, serahkan padaku. Aku belum pernah mencoba yang terbaik sebelumnya. Aku seharusnya bisa melakukannya sendiri. Tuan Muda Mei segera berkata dengan serius, melihat ekspresinya, hati Tang San berkedut, kamu bisa melakukannya sendiri, maka aku tidak berguna. Bagaimana tentang itu? Namun, dia sangat percaya pada kata-kata Tuan Muda Mei, dia tumbuh sangat cepat, dan Tang San tidak yakin pada level apa kekuatan aslinya telah tercapai. Tetapi dapat dilihat dari fakta bahwa Raja Iblis Merak telah sepenuhnya mengkonfirmasi dia sebagai penerus. Retret sebelumnya dan warisan klan monster Merak harus sangat penting, dan itu juga harus memungkinkan Tuan Muda Mei memiliki latar belakang untuk mewarisi tahta. Membaca buku, saat ini, keduanya telah tiba di ruang tunggu, meski banyak peserta dalam kompetisi ganda, penyisihannya juga cepat. Jumlah kompetisi kurang dari kompetisi individu. Oleh karena itu, yang akan mereka hadapi hari ini adalah pertandingan kedua dari belakang grup ini, asalkan mengalahkan dua grup lawan lagi, mereka akan bisa lolos ke babak grup dan masuk 16 besar di pertandingan ganda. Ini karena mereka kurang beruntung. Ketika grup ini memiliki banyak orang, mereka berubah menjadi grup dengan jumlah orang yang sedikit, hanya membutuhkan permainan hari ini untuk masuk ke 16 besar, masih yang pertama main, jadi tidak perlu ke rest area, tunggu saja di ruang tunggu untuk permainan, bersiaplah untuk masuk. Tak lama kemudian, suara wasit datang, Tang San menoleh untuk melihat Tuan Muda yang cantik di sampingnya, dan Tuan Muda yang cantik itu menganggup padanya saat berikutnya, matanya tampak lebih cerah, penuh dengan niat bertarung yang kuat, melihat wajahnya yang cantik, pikiran Tang San sedikit kesurupan, saat ini dia sedikit tumpang tindih dengan kehidupan sebelumnya. Tetapi perbedaan dalam kehidupan ini adalah dia lebih memotivasi diri sendiri dan mengambil lebih banyak tanggung jawab daripada di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu berada di sisinya, menemaninya, dan bahkan membayar harga hidupnya untuk dirinya sendiri. Kemudian, dalam hidup ini, saya akan menjaganya dengan hati-hati dan berdiri di sisinya selamanya, keduanya melangkah ke atas panggung dan berjalan berdampingan. Namun yang tidak disadari oleh keduanya adalah bahwa dibandingkan dengan dua game sebelumnya, saat mereka memasuki arena hari ini, jarak di antara mereka jauh lebih dekat. Sama seperti hubungan mereka satu sama lain, saat ini, tepat di seberang mereka, dua lawan juga melangkah ke atas panggung. Ketika Tang San dan Tuan Mudame melihat pasangan lawan ini, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Itu juga pria dan wanita, dan mereka tidak terlihat berbeda dari manusia. Dari luar, terlihat seperti perang saudara antar manusia, kontestan laki-laki itu memiliki sisik berbentuk berlian biru-kebiruan di dahinya, memancarkan cahaya hijau redup, inilah satu-satunya perbedaan antara dia dan manusia. Kadang-kadang, pupil mata akan tegak. Tingginya sekitar 2 meter, proporsional dan tampan. Berbaju biru, dengan jubah biru besar di punggungnya, terlihat seperti pohon yang menghadap angin, dengan penampilan yang berwibawa, wanita yang berdiri berdampingan dengannya mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala, yang sangat kontras dengan jubah biru besarnya, uem, merah dan hijau. Kontrasnya sangat kuat, rambut merah tua panjang tersebar di belakang kepala dalam gelombang besar, dan tubuhnya panas, terlihat seksi dan menawan. Tapi temperamennya berbeda dari seksi gadis rubah, dia lebih agresif, dan sepertinya ada nyala api aneh yang berdenyut di mata merah gelapnya, apakah ada lawan seperti ini di grup kita? Tang San bertanya pada Tuan Muda Mei, Tuan Mei berkata, saya juga tidak tahu. Bukankah kita semua pergi setelah pertandingan sebelumnya? Kami tidak memperhatikan siapa lawannya, Tang San tersenyum kecut dan berkata, saya pikir saya bisa menghafal cukup kemarin, tapi saya tidak berharap untuk menghafalnya lebih banyak lagi hari ini. Dia sedikit menyesalinya. Dia harus memberi dirinya keberuntungan sebelum dia keluar. Bukan masalah kalau selalu seperti ini, Kang Hulima, lah, kekuatan lawan hari ini bahkan lebih kuat dari yang dia hadapi kemarin. Ya, lebih kuat dari Behemoth, Tang San bahkan meragukan bahwa dia dan Tuan Muda Mei menghadapi di depan mereka bahkan mungkin menjadi favorit untuk memenangkan kompetisi pasangan ini. Lagi pula, kombinasi naga dan phoenix jelas merupakan eksistensi teratas di seluruh dunia klan monster kerajaan Tianyu, itu benar, pria dan wanita di hadapan mereka jelas merupakan pasangan naga dan burung phoenix. Pria itu, dari nafas timbangan, harus menjadi atribut naga angin. Dan wanita itu tidak diragukan lagi dari keturunan Immortal Burning Heaven Immortal Demon Emperor. Garis keturunan dari Immortal Fire Phoenix, meskipun tidak ada naga angin di antara kaisar iblis besar, kaisar iblis kristal peringkat pertama adalah klan naga, dan klan naga selalu menjadi raja tanpa mahkota di antara klan monster. Di antara kaisar iblis besar dari semua dinasti, tidak pernah ada kurangnya tokoh klan naga. Tak perlu dikatakan, kaisar iblis abadi masih berada di atas kaisar iblis surgawi, kedua setelah kaisar iblis kristal dan kaisar iblis rubah langit. Judul Eternal Burning Heaven bukanlah lelucon. Cheng Zicheng sekarang mendaki dan berlatih setiap hari, yang merupakan gunung suci keabadian. Dan kontestan wanita di depannya adalah phoenix api mayat hidup yang sebenarnya. Keduanya, garis keturunan ini tidak diragukan lagi adalah garis keturunan kelas atas. Kerja sama naga dan phoenix jelas tidak buruk. Bukankah kombinasi seperti itu hanya muncul di final? Ini hanya penyisihan grup sekarang? Itu bahkan bukan pertandingan terakhir penyisihan grup. Biarkan Tang San dan Tuan Muda Mei bertemu satu sama lain, Tang San bahkan bertanya-tanya apakah penyelenggara Zuting sengaja tidak ingin manusia lolos dari babak penyisihan grup dan masuk babak final. Di kompetisi individu, mereka terus menghadapi lawan yang kuat, dan kompetisi berpasangan ini datang lagi. Dua game pertama relatif mudah dimenangkan, jadi apa yang terjadi dengan yang ini, saudaraku, aku akan melakukan yang terbaik. Mata Tuan Muda Mei juga sangat serius saat ini, dan dia secara alami melihat ras pihak lain. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saat ini, kedua kontestan yang menghadap mereka juga menatap mereka dengan mata serius. Tuan Muda Mei adalah warisan dari klan Monster Merak. Garis keturunan kelas 1 dan kontrol ruang telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat di kompetisi sebelumnya. Tang San dan Tuan Muda Mei belum pernah menyaksikan pertandingan lawan mereka, namun sepasang naga dan burung Phoenix ini telah menyaksikan pertandingan antara Tang San dan Tuan Muda Mei, belum lagi Tang San yang baru saja mengalahkan behemot kemarin. Sangat sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat atau lebih lemah dari behemot-behemot. Dragon dan Phoenix, mereka memiliki tingkat darah yang sama, dan kuncinya adalah melihat kultivasi individu, telapak tangan ringan Tang San meninggalkan kesan mendalam pada mereka, dan mereka tidak akan pernah mau didekati oleh Tang San. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak melihat lawan mereka, ekspresi mereka sangat serius, dan mereka berdua tahu bahwa permainan ini tidak mudah dimainkan, dan perhatian penonton juga tertuju pada game mereka, meskipun dua game lainnya seru, mereka jelas. Tidak bisa dibandingkan dengan game mereka, seperti yang diharapkan Tang San, sepasang naga dan Phoenix ini adalah kontestan paling populer sebelum dimulainya kompetisi. Bahkan jika itu bukan penantang kejuaraan. Itu pasti salah satu yang terbaik di final. Dia adalah unggulan mutlak dari Tang San dan timnya, Tang San dan Tuan Mei termasuk dalam kemunculan tiba-tiba, tetapi yang lain termasuk dalam kekuatan absolut. WP, bagaimana duel seperti itu tidak menarik perhatian, Raja Iblis Merak sedang duduk di kursi VIP, menyaksikan panggung kompetisi dalam diam, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Jika bukan karena Shura yang mengalahkan behemot-behemot kemarin, dia bahkan tidak akan berpikir bahwa putrinya memiliki harapan sedikitpun untuk memenangkan ronde ini. Ia tahu lebih banyak lagi bahwa jadwal seperti itu, undian seperti itu, sama sekali tidak adil. Zhu Ting tidak pernah memiliki kebaikan terhadap klan Monster Merak. Kalau tidak, Kaisar Setan Besar Jing Feng tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Kali ini membawa Tuan Mei ke sini untuk mendapatkan kesempatan. Apalagi setelah Pak Mei mewarisi warisan dari leluhurnya, jika mereka bisa melewati pertandingan ini, maka sebagian besar tujuan datang kali ini telah tercapai. Sekarang tergantung apakah Shura dan Xiaomei bisa mengalahkan musuh yang kuat di depan mereka. Shura, bukankah kamu selalu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain? Dua lawan dua kali ini, lihat apa kau masih bisa melakukannya. Saat ini, di panggung kompetisi, wasit telah mengumumkan dimulainya kompetisi, boom, cahaya dua warna biru dan merah segera naik ke langit di sisi panggung kompetisi. Cahaya biru yang menyilaukan meledak dari pemain Dragon Race dalam sekejap bersama dengan elemen angin mengamuk, menerangi separuh langit di satu sisi, sementara di sisi lain, cahaya merah melesat ke langit seperti derap langkah. Api. Dua warna biru dan merah berbeda, tetapi semuanya mencakup jarak puluhan meter di sekitar tubuh masing-masing. Tampaknya mereka sangat takut pada kita. Melihat ledakan tiba-tiba di sisi lain, Tang San mau tidak mau berkata kepada Tuan Muda cantik di sampingnya, bukankah hanya takut pada mereka, tepatnya, takut pada Tang San, dalam hal efektivitas tempur secara keseluruhan, klan Naga dan Phoenix sama sekali tidak kalah dengan behemot-behemot, tetapi dalam hal kekuatan pertahanan. Dua di depan mereka pasti lebih rendah dari behemot-behemot. Bahkan raksasa-raksasa itu akan berakhir ketika Tang San memukulnya dengan telapak tangan yang dekat, mereka tentu saja tidak akan berpikir seperti itu, saya bisa menahan serangan seperti itu. Terutama Tang San masih memiliki susunan teleportasi, begitu dia berteleportasi di dekatnya, apa yang harus dia lakukan dengan tamparan, oleh karena itu, di awal pertandingan, keduanya masing-masing melepaskan kekuatan darah mereka yang kuat, membentuk kontrol dan pertahanan ruang regional, tidak memberi kesempatan mudah bagi Tang San untuk mendekat. Sayap emas terbuka dari punggung Tang San, dan jin pembian menunjukkannya lagi. Kemampuan terbangnya yang luar biasa meninggalkan kesan yang mendalam pada semua penonton kemarin, dan ketika dia menampilkan golden rock transformation lagi, itu langsung membangkitkan teriakan penonton. Mengandalkan untuk terus mengalahkan musuh yang kuat, Tang San sudah mulai memiliki beberapa penggemarnya sendiri, rambut hitam pria tampan itu berubah menjadi biru merak, dan mahkota merak cerah muncul di dahinya. Keduanya saling memandang, Tang San telah naik ke langit, dan gerombolan liger dan macan emas yang menyala-nyala meledak, hari ini, dia sudah berada di peringkat ke-9, meskipun dia mengatakan untuk membiarkan Tuan Mei menjadi kekuatan utama dalam pertempuran, bagaimana dia bisa membiarkan kekasihnya menanggung sebagian besar tekanan di hadapan musuh yang begitu kuat. Mata Tang San menjadi lebih tajam, dan Raja Iblis Merak di kursi VIP bahkan bisa merasakan bahwa dia tampak sangat berbeda hari ini dari kemarin. Bukan perbedaan kekuatan dan nafas, tetapi dalam momentum dan mentalitas, Tang San, yang terbang ke udara, melirik ke arah auditorium. Saat ini, anggota tim SREK baru saja duduk sebentar, dan Cheng Zicheng menatap panggung kompetisi dengan saksama ketika Tang San menoleh untuk melihat ke atas. Dia bahkan langsung mengerti bahwa dia sedang memberi isyarat pada dirinya sendiri. Dia mengepalkan tinjunya dengan gugup dan bersemangat. Nunu 5, Tang San di udara sepertinya memberitahunya, hati-hati, setelah Tang San melihat ke arah Cheng Zicheng. Dia menatap Tuan Muda Mei lagi, dan suara Tang San datang dari telinga Tuan Muda Mei. Dia mengangguk dengan sadar. Saat berikutnya, keduanya bergerak hampir bersamaan, dengan kilatan cahaya perak, tubuh halus Tuan Muda yang cantik itu menghilang begitu saja. Tapi saat ini Tang San, ada dentuman sonic yang menusuk, dan dia terbang seperti sambaran petir. Dalam hal kecepatan lari di garis lurus, tidak ada makhluk yang bisa dibandingkan dengan Garudarok, yang juga merupakan bagian terkuat dari keluarga ini. Meski tidak sebagus teleportasi, dampak momen itu pasti bisa dibilang horor. Kedua pemain, Dragon dan Phoenix, juga pecah pada saat bersamaan. Mereka mengepalkan tangan, dan sinar cahaya biru dan merah yang ada secara terpisah tiba-tiba menutup ke dalam, berubah menjadi tornado besar berwarna biru dan merah dan menyapu. Seperti kata pepatah, angin membantu api, dan angin serta api melebur menjadi roda angin dan api yang besar, langsung menutupi area yang luas di sekitarnya. Sebelum pertempuran ini dimulai, mereka sudah mengambil keputusan, apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan Tang San mendekat. Membatasi kemampuan Tang San dengan meningkatkan jarak, awalnya klan Naga Angin dan Phoenix api mati sama-sama bagus dalam serangan jarak menengah dan jauh, dan kemampuan mereka bekerja sama satu sama lain jauh dari sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Dengan upaya bersama mereka, hampir tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis yang dapat bersaing. Sium, mereka bahkan berpikir bahwa Tang San dan Tuan Muda Mei akan memilih untuk bergegas menyerang. Lagi pula, satu-satunya kesempatan bagi Tang San dan Tuan Muda Mei adalah mendekat, cahaya perak berkedip, dan ketika Tuan Muda Mei muncul kembali, dia berada tepat di depan tornado. Apa yang dia pegang di tangannya bukan lagi bulu merak. Ya, berubah. Saat dia berteleportasi, Pak Aco Kling telah diganti, itu adalah bulu ramping putih keperakan, dan yang aneh adalah ada tiga mata bulu di belakang. Yang memang Tianji Ling, pada saat ini, mata Tuan Muda Mei benar-benar berubah menjadi putih keperakan, seolah-olah dia adalah pembawa pesan luar angkasa, dan cahaya perak ilusi tetapi nyata mengalir keluar dari Tianji Ling, melapisi lapisan demi lapisan di udara. Cahaya yang dipancarkan oleh setiap bulu adalah celah di angkasa. Dan ketika celah ruang tumpang tindih, tidak hanya ruang yang terkoyak, tetapi juga terjadi perubahan pelipatan ruang yang aneh. Dengan pukulan ini, hantu merak besar bahkan muncul di belakang putra cantik itu, merak-perak bermah kota emas, melebarkan sayapnya, dan di belakangnya ada pemandangan merak yang melebarkan ekornya, tingginya puluhan meter. Hantu burung merak menekan semua ruang di sekitarnya. Hanya lapisan demi lapisan retakan spasial yang ditarik diam-diam dari atas ke bawah, di depan tornado angin dan api, celah terbuka, dan celah perak itu diam-diam menelan dua elemen angin dan api yang ganas, dan tiba-tiba itu memotong celah dengan begitu tiba-tiba. Ruang yang terlipat meledak terus-menerus, meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan, tetapi retakan itu perlahan melebar dalam waktu singkat. Tuan Muda May sebenarnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memecahkan celah dalam serangan gabungan kombinasi Naga dan Phoenix. Kedua kontestan, Naga dan Phoenix, mau tidak mau menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Sulit untuk melakukan ini? Tiba-tiba, mata mereka penuh cahaya, dan mereka tidak berani menahan diri lagi, tetapi tepat ketika mereka hendak keluar semua, mendesak angin dan tornado api untuk menelan celah angkasa, dan bahkan menelan putra yang cantik itu. Cahaya keemasan itu telah tiba, teleportasi lebih cepat daripada terbang, itu sudah pasti, tetapi kecepatan terbang Jinpeng tidak jauh lebih lambat daripada teleportasi pada jarak ini, dengan satu lawan dua, bahkan dengan artefak kuatian jiling, Tuan Muda Mei hanya bisa membuka celah tornado sesaat. Tapi momen ini sudah cukup untuk Tang San, dia tidak melambat sama sekali, seolah-olah dia tidak takut angin dan tornado api yang menutup pada saat itu, dan membiarkan dirinya terkoyak oleh elemen angin dan api. Dia hanya bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Terburu-buru dari celah itu. Dalam proses bergegas, tubuhnya sudah berputar dengan cepat. Sayap adalah bilah yang paling tajam. Seperti roda emas yang sangat tajam, itu langsung menabrak angin dan tornado api, dan mencapai kombinasi naga dan Phoenix hampir secara instan. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga yang bisa dilihat oleh penonton hanyalah lampu yang berkedip-kedip. Hanya Cheng Zicheng, yang matanya menatap arena sejenak, yang mengerti bahwa apa yang dilakukan Tang San saat ini adalah tebasan jubah sayap emas yang telah dia latih dengan sangat keras. Tapi tidak peduli apa yang ditunjukkan Tang San. Apakah itu kecepatan, kekuatan, atau ledakan, dia tidak tahu seberapa kuat darinya. Itu jubah bersayap emas dengan geng emas singa dan harimau, saat Tang San menyerang, tubuh Tuan Mudamei sudah diselimuti cahaya perak, dan teleportasi menghilang. Celah yang terpotong langsung sembuh, dang. Tiba-tiba terdengar suara benturan logam yang menusuk, hampir di saat berikutnya, tornado api runtuh di udara, apa yang dapat dilihat oleh penonton dengan penglihatan yang baik, adalah bahwa cahaya keemasan memotong angin dan tornado api, perlombaan naga angin berdiri di depan pemain Ras Phoenix api Undeat, dan meninju-tinju dan lengannya benar-benar tertutup oleh sisik naga biru. Badai mengerikan meletus dari setiap sisik naga. Itu bertabrakan dengan keras dengan jubah bersayap emas yang telah dipotong dari udara tipis. Sosok emas itu terpental hampir seketika, terbang terbalik. Bahkan pada saat itu, terdengar suara tulang patah, tubuh para pemain Windragon membeku di tempatnya. Tornado angin dan api hancur saat ini, sosok emas itu tiba-tiba terpental, dengan cahaya perak berkedip, Tuan Mudamei muncul di satu-satunya jalan yang harus dilalui oleh sosok emas itu, dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Kanhu lima, lah, saat ini tangsan berdarah dari mulut dan hidungnya, dan bahkan telinganya terguncang oleh darah. Sepasang sayap emas di punggung keduanya patah. Menggantung dengan lembut di samping. Setelah ditangkap oleh Tuan Mudamei, setegup darah segera keluar. Wajahnya seperti kertas emas, Saudaraku, bagaimana kabarmu? Kamu. Mata indah Tuan Mudamei juga penuh dengan kengerian saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya satu tabrakan akan melukai tangsan seperti ini, tangsan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, saya baik-baik saja. Tugas saya selesai, dan sisanya akan diserahkan kepada Anda. Dan tidak sampai saat ini di sisi lain, pemain dari Wind Dragon Race mulai berubah, tangan kanannya yang bertabrakan dengan tangsan sebelumnya, mulai dari telapak tangan, sisik naga biru itu patah satu persatu, lalu menyebar di sepanjang telapak tangan ke lengan. Pada saat yang sama sisiknya patah, telapak tangan dan lengannya sendiri terus melebar ke atas, dengan suara, boom, seluruh lengan kanan pemain balap naga angin, termasuk bahu kanan dan separuh dada, tiba-tiba hancur, dan organ dalam dapat terlihat samar-samar di dalamnya, dan tidak diketahui bagaimana banyak tulang rusuk yang patah. Dia jatuh ke tanah dengan erangan teredam, memuntahkan darah. Meskipun vitalitas klan naga sangat kuat, jelas bahwa meskipun abadi, ia tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung, ada keributan di antara penonton, tidak ada yang menyangka pertandingan dua lawan dua ini akan dimulai seperti ini, tabrakan, hanya tabrakan. Kedua belah pihak sebenarnya adalah situasi kalah-kalah. Tang San menukar luka dengan luka, dan langsung melukai lawannya dengan parah. Tetapi pada saat yang sama, dia juga terluka parah, dan sayap transformasi Jinpeng patah selama proses casting, sehingga transformasi Jinpeng sama dengan tidak berguna. Jangan berpikir untuk menggunakannya lagi setidaknya selama sebulan, sayap Jinpeng biar terbentuk dari tulang rusuk di punggungnya, jika sayapnya patah, berarti tulang rusuknya juga patah, bukan hanya satu. Sebaliknya, tiga tulang rusuk di satu sisi patah, total enam tulang rusuk patah, namun rekor yang didapat juga luar biasa, jelas, pemain Raswin Dragon menderita luka yang lebih serius daripada Tang San, jika kedua belah pihak mengevaluasi dengan hati-hati. Tang San mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, tetapi pemain dari klan Naga Angin itu pasti tidak dapat terus bertarung. Dari segi kekuatan, ada banyak Raja Iblis yang hadir, bahkan Raja Iblis besar sekalipun. Namun dalam hal pengalaman bertempur, bisa dikatakan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tang San, ketika Tang San melihat bahwa lawan mereka adalah kombinasi Naga dan Phoenix kali ini, dia tahu bahwa masalah itu serius. Naga dan burung Phoenix membuat keberuntungan yang dikatakan telah ada di kehidupan sebelumnya. Kerjasama antara klan Naga dan klan Phoenix secara alami sangat diam-diam. Meskipun dia dan Tuan May juga memiliki pemahaman diam-diam tertentu. Tetapi itu tidak boleh dibandingkan dengan orang lain. D.F.I.X.S. Terlebih lagi, Naga dan Phoenix adalah garis keturunan kelas 1 yang paling kuat. Dua elemen angin dan api dapat saling melengkapi. Semua lawan adalah eksistensi dari tingkat puncak urutan ke-9. Terima kasih telah menonton!